Ya ma, kayaknya banyak banget yang belum bisa aku kasih ke dia, yang belum bisa aku sampein ke dia gitu. Jiwa-jiwa kembali suci, jutaan syukur mengudar dari langit ilahi. Di hari yang fitri ini semoga menjadi kemenangan yang hakiki. Segenap keluarga besar LSM Umi Maktong Foyis mengucapkan Takobalautohu Minnawamingkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Simak terus konten-konten inspiratif dan menarik hanya di Akur Umbrello Official. Tinggalkan hijabmu dengan like, komen, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya ya. Bersama saya Ayani, mari kita simak video berikut ini. Saya rasa belum ya. Kalau puas, belum ya. Meninggalkan Ramadan banyak-banyak penyesalan sih kayaknya sejauh ini. Pastinya belum ya. Menurut saya sih asal kurang puas gitu. Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan tentunya tidak pernah merasa puas ya. Untuk Ramadan kali ini benar-benar kerasa lebih cepat. Namanya manusia, nggak ada puasnya ya. Kalau ngerasa puas, belum sih gitu. Karena masih banyak banget targetan-targetan di awal bulan Ramadan itu yang belum tercapai gitu. Jadi kayak ya, mana udah mau berakhir lagi ya. Ya, perasaan dan kesannya saya merasa sedih gitu. Karena kita belum tentu dapat bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Sedih ada, terus rasa senang ada. Karena takut nanti di tahun depan nggak bertemu lagi sama bulan Ramadan. Nggak ada buka bareng gitu. Kesannya nggak kerasa ya. Nggak kerasa Ramadan sekarang udah mau berlalu gitu. Dan kayak, ya tadi sebenarnya lebih kayak bentuknya penyesalan ya. Tapi kan nggak boleh menyesal ya. Ternyata sedih ya, pengen nyemat tiap bulan Ramadan gitu kan. Tapi sebenarnya kan bulan Ramadan itu adalah bulan pembinaan. Ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan, maka yang ada adalah kesedihan dan kesedihan. Targetan di Shawwal, insya Allah secepatnya akan mengkodok Ramadan yang, eh saumnya yang belum. Setelah itu insya Allah, bismillah akan saum syawal 6 hari. Shawwal halal? Bagaimana? Shawwal mau halal kan? Aduh. Shawwal di tahun ini targetnya apa ya? Kalau aku sih lebih ke memperbaiki diri lebih baik lagi biar untuk tahun depan itu punya semangat yang super-super-super lebih semangat lagi. Biar kerja, terusnya biar beraktifitas dan berkarya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Harapannya Shawwal tidak melupakan kegiatan. Kan pasti ya di bulan Ramadan ini kita pasti ada lebihnya ya amalan itu. Jadi harapannya Shawwal dan seterus-terusnya itu kita amalannya tetap sama kayak Ramadan yang sekarang. Meskipun Ramadan belum terlalu maksimal, tapi seenggaknya kita belajar. Supaya ketemu lagi Ramadan selanjutnya, insya Allah. Shawwal itu pengennya bisa ngodok semua hutangnya di Shawwal gitu. Terus di Shawwal juga bisa silaturahmi ke semua keluarga kalau bisa gitu. Dan apa ya di Shawwal? Udah sih paling apa ya? Semoga amalan-amalan yang memang sudah digodok gitu ya di Ramadan ini bisa, masih bisa dikerjakan di Shawwal nanti. Ya semoga aktivitasnya lebih rame lagi lah supaya kita kan bisa keluar gitu bersosialisasi Al-Quran Braille gitu. Karena kita sudah latihan selama bulan sosial Ramadan dan targetnya adalah mudah-mudahan, bukan targetnya kalau mudah-mudahan, mungkin harapan bukan ke target ya. Karena kalau target aku juga nggak tahu bagaimana lah gitu kan seperti itu. Cuma pastinya harapannya adalah kita bisa mengaplikasikan apa yang telah dikerjakan. Yang pastinya ibadah yang lebih baik lagi dari sebelumnya, terus menjalankan kebaikan-kebaikan yang baru, yang belum pernah dilakukan. Saya ingin memohon maaf kepada mama dan ayah karena selama pandemi ini belum pernah ketemu, sudah hampir 3 tahun gitu. Mamah di Tanjung Sari, kalau bapak di sana di kampung di Majalengka. Ya semoga lebar ini bisa ketemu, bisa meminta maaf secara langsung. Kan selama ini mah cuma via telepon, SMS gitu online aja, mudah-mudahan bisa ketemu gitu. Momen kita untuk meminta maaf pada siapapun ya spesial, kalau saya sih ya mungkin yang paling spesial ya untuk anak dan istri. Karena orang itu udah nggak ada, jadi saya untuk anak dan istri mungkin spesialnya. Meminta maaf atau apa? Ayah memang minta maaf karena banyak hal yang tentunya masih sangat kurang. Idealis saya sebagai seorang ayah atau juga seorang suami mungkin masih sangat jauh dari apa yang jadi angan-angan lahir seperti itu. Ya untuk darah ayah minta maaf karena selama ini masih jauh dari maksimal, mudah-mudahan darah mengerti dan insya Allah kita ke depan lebih baik dan lebih baik lagi untuk dunia dan akhirat kita. Buat aku spesial di tahun ini kayak ya nenek aku gitu, karena kayaknya banyak banget yang belum bisa aku kasih ke dia, yang belum bisa aku sampein ke dia gitu. Dan dia juga pergi di bulan Ramadan gitu kan, ya berarti ini tahun kedua kita Ramadan nggak bareng sama dia. Doa ya gitu, ya semoga nanti ketika disana kita bisa ketemu lagi. Ma, Pertama, 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 Pertama. Akan, ibu ya ibu sih pasti banyak banyak maaf ya maaf masih belum terlalu nurut sama belum masih yang terbaik gitu aja udah gak bisa diungkapin kata-kata sih kalau buat ibu tapi memang paling minta maaf sih sama ibu minta maafnya banyak sebenarnya ya dan pastinya yang pertama selalu kepada orang tua karena ya belum bisa apa-apa lah gitu untuk orang tua untuk sampai saat ini gitu masih menjadi pemikiran mungkin ya pemikiran orang tua walaupun disebutnya udah sendiri gitu tinggal sendiri mandiri tapi kayaknya menurut orang tua masih kayak dikhawatirkan gitu semoga nanti setelah ramadhan ini bisa menjadi anak yang memang bisa menghantarkan gitu menjadi solehah gitu anak solehah yang bisa menghantarkan orang tua ke syurga kalau minta maaf untuk orang spesial itu aku gak bisa nyiputin salah satu orang ya karena otomatis dan pasti aku meminta maaf kepada kedua orang tuaku ya jika aku ada salah dan selama ini belum bisa membuktikan atau belum bisa membanggakan kedua orang tua ya aku minta maaf semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi dan aku juga ingin minta maaf untuk teman-teman untuk sahabat untuk kerabat dan orang-orang yang pernah hadir dalam beda lupa aku ya ma maafin awam maafin ya kalau selama ini ya banyak salahnya sebagai anak yang belum berbakti kepada orang tua belum bisa menjadi anak yang solehah yang sesuai apa yang mamah doakan di setiap mamah berdoa kalau setiap sahabat sholat ya minta maaf karena ya belum menjadi anak yang baik belum menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih